Fluktuasi harga cabai hingga sayuran lainnya kerap membuat para ibu menjerit, apalagi jika saat harga melonjak tajam. Nah, memiliki stok cukup merupakan salah satu cara supaya para ibu tidak harus selalu berbelanja ke pasar. Lalu jika membeli sayur dalam jumlah banyak, bagaimana penyimpanan yang baik agar bisa bertahan lama? Nah, rekan Lydia Wijaya membahasnya dalam vlog akhir pekan berikut ini. Oke, jadi biasanya bahan pokok terutama sayur mayur harganya sangat fluktuatif, kadang rendah, kadang tinggi. Kita harus punya siasat. Kali ini saya ada di Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan. Teman saya Nina yang sering berbelanja di pasar pasti punya banyak trik dan tips gitu nih dalam memilih dan menyimpan sayuran. Bagaimana cara kita tahu cabai itu bagus atau enggak? Jadi dia lebih lurus kayak gini, enggak melengkung. Jadi kalau melengkung biasanya kenapa sih? Lebih enggak pedas sih jatuhnya kalau dia melengkung. Cabai yang berukuran besar dan lurus biasanya punya kualitas lebih baik. Dan berdasarkan pengalaman, seringkali ditemukan cabai yang melengkung, bentuknya dan warnanya kusam memiliki rasa kurang pedas. Karena bisa jadi merupakan cabai yang masih muda. Oke, jadi kalau cabai merah besar sih udah tahu ya gimana yang bagus mana yang enggak. Tapi kalau cabai merah keriting gimana? Dia lebih bagus kayak gini nih. Warnanya merah ya. Ada lagi enggak tips yang lainnya? Ada. Tips yang lainnya jangan pernah dicampur seperti cabai ini, cabai rawit. Oke, jadi kalau beli cabai kan biasanya langsung diambil dengan tangan kayak gini nih, tanpa pilih satu-satu. Kadang-kadang suka ada loh, ya di dalamnya ada yang busuk, ada yang rusak. Jadi kita harus pilih benar-benar satu per satu untuk menjaga kualitas terbaik. Dan disimpannya juga nanti jadi lama. Selanjutnya kita pilih wortel. Tadi kita udah belanja cabai, sekarang kita mau belanja sayuran yang lain. Kita harus tahu banget nih cara memilihnya yang benar dan baik. Ini kayak gimana sih? Kita harus tahu tekstur orange, warnanya ini kalau yang seperti ini, ini baik. Kalau yang jelek tuh seperti ini, dia udah sedikit menghitam dan juga ada bentuknya. Kalau yang dengan tekstur yang seperti ini, dia lebih tua ya jatuhnya ya. Hmm, karena diameternya besar gitu ya? Iya. Oh, oke. Jadi kita bisa lihat tuh lingkaran dalamnya diameternya besar. Ini berarti wortelnya tua. Dan biasanya kalau dimasak agak keras gitu ya. Nah, tadi kita udah tahu nih mana wortel yang muda sama mana wortel yang segar dilihat dari warnanya. Ada nggak sih tips lainnya? Ada. Kalau dia yang keras, dia lebih tahan lama dan berbeda banget sama yang udah lama banget, dia tuh pasti lengkung begitu. Jadi kayak karet gitu ya, lentur ya? Lalu bagaimana dengan keluarga bawang-bawangan ya? Tips pertama, kalau kita memilih bawang, teksturnya tidak lembek. Jadi kita harus pegang juga ya? Oh, jadi kalau busuk biasanya lembek. Kalau tips kedua ada nggak? Ada. Apa? Dia nggak gampang pengupasan kayak gini. Oh gitu. Tuh, jadi bawangnya itu masih terbungkus sama kulitnya ya? Oh gitu. Jadi kalau memang mau menyimpan bawang yang baik, harus cari yang masih terbungkus kulit seperti ini. Tertutup rapat, nggak ada celah. Karena kalau ada celah sedikit pun, itu pasti lebih gampang busuk dibandingkan yang masih tertutup. Hindari juga membeli bawang merah yang telah bertunas, karena ini menjadi tanda bawang sudah sangat tua. Sementara bawang putih segar, akan ditandai dengan bobotnya yang padat, tidak kering, dan kempis. Lebih gampang itu di bawang putih. Kayak gimana sih? Kalau bawang putih tuh kelihatan seperti ini. Oh, terus apa lagi? Aroma gitu? Aromanya juga. Oke, kita tadi udah belanja cabai, wortel, sama bawang. Nah, yang kurang, yang namanya sayur-mayur harus ada sayurnya dong. Oh, jadi kita harus perhatikan warnanya. Nah, jadi warnanya ini nggak ada yang menghitam. Tuh, lihat. Masih segar banget kelihatannya, kan? Kan tadi dari daunnya nih, kalau dari batangnya gimana? Dia lebih mudah dipatahkan dan tidak berlendir. Jadi kita bisa cek dulu ya. Salah satu cara melihatnya bisa dengan belah batang dan melihat kualitas airnya. Bila berbunyi krek, biasanya sayur kangkungnya masih segar tuh. Setelah cermat berbelanja, kita harus punya trik Jitu juga untuk penyimpanan di rumah. Jadi, bisa dipakai dalam jangka waktu lebih lama. Wah, jadi ini dicuci dulu nggak? Enggak, jangan dicuci dulu. Cabai akan cepat busuk jika sudah dicuci. Langsung saja simpan dalam kulkas dan cucinya pada saat akan digunakan memasak saja ya. Untuk bawang, simpan di tempat terbuka biar tidak cepat busuk. Kalau bawang kayak gimana nih? Kalau bawang jangan langsung dimasukin ke kulkas. Kalau bisa kita taruh di sini dulu, di angin-anginin gitu. Tapi kalau yang masuk kulkas bisa juga? Bisa, tapi dipotong-potong. Oh, oke. Oh iya, saat penyimpanan sebaiknya bawang merah dan bawang putih dipisah tuh. Bukan karena dongeng bawang merah dan bawang putih tidak akur ya. Tapi, masing-masing bawang mengeluarkan gas berbeda. Jadi, akan mempengaruhi pembusukan lebih cepat. Nah, sekarang nih saatnya menyimpan wortel. Seperti apa nih? Kita harus foto kuncinya. Dan yang hitam-hitam juga ya. Oke. Untuk wortel dapat dicimpan dengan bungkus kertas. Nah, pastikan dalam keadaan kering. Juga tidak dicuci sebelum akan dimasak. Kalau untuk menyimpan sayuran seperti ini bagaimana? Soalnya ini gampang banget busuk loh. Ininya aku harus potong dulu. Akarnya? Akarnya, terus aku harus petikin yang lain-lain. Oh, jadi harus dipilih-pilih lagi ya. Begitu pula dengan sayur kangkung. Tetapi, karena ketahanan kangkung tidak begitu lama, disarankan nih. Supaya lebih cepat mengolahnya menjadi masakan. Dan jangan lama-lama disimpan. Nah, untuk sayur kangkung yang kita masak kali ini, sudah disimpan Nina dari kemarin. Ternyata masih segar loh. Hmm, bener kan? Kalau sayur mayurnya ini disimpan dengan baik, hasilnya sayuran masih segar pada saat diolah. Enak loh. Lidya Bijaya, Arif Yunan, Jakarta.